Halo semuanya, pelajaran kita berjudul How Not Who, Bagaimana Bukan Siapa. Di Yohanes 14 ayat 16, Tuhan Yesus kata kepada murid-muridnya bahwa Bapak akan mengirim penghibur yang lain. Dan di ayat 26 dikatakan, penghibur yang lain ini adalah roh kudus. Tentu saja, doktrin Trinitas mengajarkan bahwa roh kudus itu adalah oknum ketiga, sebagaimana Bapak adalah oknum, anak adalah oknum, roh kudus adalah oknum ketiga. Tetapi, kita akan buktikan bahwa itu bukan Alkitab ya. Di Ephesus 4 ayat 4 dikatakan, hanya ada satu roh. Nah, melihat apakah satu roh ini adalah roh kudus yang adalah oknum ketiga, atau rohnya anak. Jadi, di Yohanes 14 ayat 18, Tuhan Yesus bilang, Walaupun saya akan tinggalkan kamu, saya tidak akan tinggalkan kamu tanpa penghibur. Dan penghibur ini adalah roh kudus yang adalah another comforter. Lalu, Tuhan Yesus lanjut di ayat yang sama. Tuhan Yesus katakan, Kalau ini adalah oknum ketiga yang namanya roh kudus, Tuhan Yesus tidak akan mengatakan bahwa yang akan datang nanti adalah dirinya sendiri. Tuhan Yesus akan katakan, Seandainya roh kudus adalah oknum ketiga, Dia nanti akan datang kepadamu. Tetapi, yang akan datang nanti adalah aku. Artinya, another comforter ini, atau penghibur yang lain, yang adalah roh kudus, adalah aku. Sangat jelas dikatakan, aku yang akan datang nanti. Lalu, di ayat 21, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, Aku akan mengukapkan diriku kepada dia. Dia itu adalah murid-muridnya. Dan dia inilah yang memelihara hukum-hukumnya dan mengasihi dia. Jadi, setelah Yohanes 14, ayat 18, Aku akan datang nanti. Lalu, di ayat 21, Tuhan Yesus katakan, Aku akan mengukapkan diriku. Jadi, bukan dia akan mengukapkan dirinya, Kalau ada oknum ketiga yang namanya roh kudus, Tapi yang akan mengukapkan dirinya nanti adalah aku. Jadi, ayat 22 ini adalah ayat yang saya gunakan judul daripada pelajaran ini. Bagaimana bukan siapa? Jadi, Judas yang bukan Iskariot menanyakan, Lord, bagaimana engkau nanti akan mengukapkan dirimu kepada kami? Jadi, Judas tidak menanyakan, Siapa yang nanti akan mengukapkan dirinya kepada kami? Kenapa dia tidak tanyakan siapa? Karena dia sudah tahu di ayat 21, Bahwa Kristus bilang, Kristus sendirilah yang akan mengukapkan dirinya kepada murid-muridnya. Sehingga yang dia tanyakan, Bukan siapa yang nanti akan mengukapkan dirinya, Tetapi bagaimana engkau nanti akan mengukapkan dirimu kepada kami. Jadi, murid-murid Tuhan Yesus mengerti bahwa roh kudus itulah Tuhan Yesus. Di ayat 18, Yang akan datang adalah aku. Dan di ayat 21, Yang akan mengukapkan dirinya nanti adalah dirinya sendiri. Dan ini sangat jelas, Bahwa yang diajarkan di Alkitab, Yang Tuhan Yesus ajarkan dan murid-muridnya pun ajarkan, Karena mereka mengerti, Bahwa roh kudus ini bukan oknum ketiga di surga. Tidak ada oknum ketiga di surga yang namanya roh kudus. Roh kudus ada, Tetapi roh kudus itu adalah rohnya Kristus. Walaupun tidak kelihatan, Tapi ini Kristus punya. Bukan oknum selain dirinya dan bapanya. Jadi Judas tanyakan, Bagaimana engkau nanti akan mengukapkan dirimu kepada kami? Jadi Judas tidak mengerti, Bagaimana Kristus akan mengukapkan dirinya kepada mereka nanti? Bukan siapa yang akan mengukapkan dirinya kepada mereka, murid-murid. Di Southwestern, September 13, kita baca, Bahwa Kristus akan mengukapkan dirinya kepada murid-murid, Namun tidak kelihatan bagi dunia adalah misteri bagi murid-murid. Murid-murid tidak bisa mengerti bahwa perkataan-perkataan Kristus, Diartikan dengan pengertian spiritual. Pengertian murid-murid ialah outward visible manifestation. Artinya pengertian murid-murid ialah bagaimana Tuhan Yesus nanti akan muncul kembali dalam tubuh kemanusiannya, Lalu dunia tidak bisa melihat, Sementara kita bisa melihat. Tentu saja itu adalah misteri. Tetapi pengertian mereka salah, Kalau Kristus nanti akan datang dalam tubuh yang kelihatan. Kita tahu di Masmur 139 E7 dikatakan, Roh Kristus adalah kehadiran Kristus. Rohnya Bapak adalah kehadirannya Bapak. Artinya Bapak dan anak hadir di antara gerejanya melalui rohnya. Di Masmur 51 E11 juga dikatakan, Kehadirannya Bapak dan anak adalah melalui rohnya mereka. Jadi murid-murid tidak mengerti bagaimana Kristus akan mengungkapkan dirinya nanti, Karena mereka punya pengertian ialah dia akan mengungkapkan dirinya dalam tubuh kemanusiaannya. Sehingga bagaimana mereka bisa melihat dia, Namun dunia tidak bisa melihat dia. Mereka tidak mengerti bahwa Kristus masih bisa hadir bersama-sama dengan mereka, Walaupun mereka tidak melihat Kristus. Karena tubuh Kristus berada di surga dengan Bapaknya. Mereka tidak mengerti arti daripada pengungkapan spiritual. Artinya kehadiran Kristus itu melalui rohnya. Jadi Kristus itu hadir tapi tidak kelihatan, Tapi bisa dimengerti oleh murid-muridnya, Karena murid-muridnya mengenal Kristus waktu di bumi. Sehingga waktu Kristus datang dalam bentuk roh, Mereka pun masih mengenal walaupun oknumnya tidak kelihatan. Dan dunia karena menolak Kristus waktu dia di bumi, Tentu saja mereka tidak akan discern atau mengerti, Atau menerima kehadirannya melalui rohnya. Jadi kehadiran Kristus di antara murid-muridnya setelah dia pergi ke Bapaknya, Yalah dalam bentuk roh. Dan roh itu adalah dirinya. Kita tahu Tuhan Yesus di Yohanes 1.14 adalah firman yang menjadi daging. Atau menjadi manusia. Dan manusia itu tubuhnya kelihatan. Bisa kelihatan wujudnya, bentuknya semua kelihatan. Dan Tuhan Yesus menjadi manusia sehingga dia bisa kelihatan. Waktu dia dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus kelihatan. Dan pengertian murid-muridnya ialah, Waktu dia datang nanti, Dia akan mengukapkan dirinya dalam bentuk yang sama. Sementara mereka tidak mengerti bahwa dia akan datang dalam bentuk roh tanpa tubuh kemanusiaannya. Karena di 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan, Adam terakhir, dan kita tahu Adam terakhir adalah Tuhan Yesus. Dia adalah a quickening spirit. Dia adalah roh yang memberikan kehidupan. Jadi yang datang nanti adalah Kristus. Jadi bagi murid-murid, Yang akan datang dan tetap hadir dengan murid-muridnya adalah rohnya Kristus. Sementara tubuh kemanusiaannya sudah tidak berada dengan mereka lagi, Karena sudah berada dengan Bapak di surga. Jadi yang akan datang nanti adalah rohnya Kristus. Bukan oknum ketiga yang namanya roh kudus, Tersuai dengan ajaran doktrin trinitas. Di ajaran doktrin trinitas, Ajarannya ialah ada satu God, Dan satu God ini adalah God the Father, God the Son, Dengan God the Holy Spirit. Sehingga pengertian mereka mengenai ayat inilah yang dikirim adalah God the Spirit. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan Yesus. Sementara ayat-ayat ini mengukapkan bahwa aku yang akan datang, Aku yang akan mengukapkan diriku kepada murid-muridku. Dan aku inilah dalam bentuk roh, Bukan dalam bentuk tubuh kemanusiaannya. Kita baca di kutipan 14 manuscript releases, Karena Tuhan Yesus dibatasi dengan kemanusiaannya, Kristus tidak bisa berada di setiap tempat secara tubuhnya, Tubuh kemanusiaannya. Oleh sebab itu, untuk kebaikan murid-muridnya, Dia tinggalkan mereka dan pergi ke bapaknya, Dan mengirim roh kudus sebagai penerusnya di bumi. Lalu kutipan lanjut, Roh kudus adalah dirinya sendiri terpisah dari oknum kemanusiaannya, Dan tidak terikat dari oknum kemanusiaannya. Artinya yang hadir di antara murid-muridnya, Setelah tubuh Tuhan Yesus sebagai manusia ke surga, Alah rohnya Kristus, bukan oknum ketiga yang namanya roh kudus. Kristus mewakili dirinya sebagai yang hadir di setiap tempat, Melalui rohnya sendiri. Itu Kristus punya roh, Kristus punya kuasa, Kristus punya kehidupan, Bukan oknum ketiga yang namanya roh kudus, Sesuai dengan yang diajarkan di dokterin Trinitas. Karena rohnya Kristus dan rohnya Bapak adalah Maha Hadir, Omnipresent. Jadi siapa yang dikirim di Yohanes 14 ayat 16, Yaitu Another Comforter, Yang adalah roh kudus di ayat 26, Jawabannya, Kristus. Di ayat 18, Aku yang akan datang nanti. Dan aku inilah yang akan mengungkapkan diriku kepada murid-muridnya Dalam bentuk roh, Bukan dalam tubuh kemanusiannya. Secara person, Tuhan Yesus berada dengan Bapaknya di surga. Tetapi rohnya Kristus, Hadir di antara murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang di Matius 28 ayat 20, Aku akan bersamamu selalu. Sampai the end of the world. Dia gak bilang, Dia, roh kudus yang oknum ketiga, Akan bersamamu selalu. Sampai the end of the world. Bukan. Yang dia katakan adalah, Aku akan tetap bersamamu selalu. Melalui rohku, Walaupun tidak kelihatan. Tapi kamu kenal, Karena kamu kenal aku, Waktu kamu bersama-sama dengan aku di bumi ini. Dalam tubuh kemanusian. Jadi another comforter yang dikirim adalah dirinya sendiri, Tanpa tubuh kemanusiaannya. To God be the glory. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati